selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini anda berada yang pagi ini sedang berada di depan layar yang pagi ini sedang monitor chat di XAU USD khususnya kita akan coba untuk melihat bagaimana perkembangan terakhir di XAU hari ini kemudian kita review yang kemarin selanjutnya nanti kita coba untuk petakan bagaimana potensi dan probabilitas satu hari ke depan sekali lagi mengingat kita menggunakan di trading menggunakan teknik trading harian sehingga yang kita analisiskan juga tidak terlalu jauh tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak yang kita buatkan pemetaannya sehingga sederhana dekat dan potensi untuk profit kita ada untuk satu hari baik untuk yang kemarin kita lihat satu hari pergerakan yang kemarin dimulai dari candle yang panjang pagi kemudian kita sudah buatkan pemetaannya untuk satu hari kemarin kita buy stop ada masuk di sana profitnya lumayan besar untuk sellnya ada juga kemudian kita lihat pergerakannya naik kemudian ditolak oleh merah kembali naik lagi mendekati titik tertingginya ditolak oleh merah kembali naik lagi artinya ada dua kekuatan yang hampir seimbang sehingga hari ini pun akan tidak beda jauh dari yang kemarin ada dua kekuatan yang sama-sama punya kekuatan daya dorong dan tekan ya sehingga hati-hati hari ini ketika dia bergerak kelihatannya kuat naik disitu nanti bisa tiba-tiba nanti bisa bergerak turun dengan cukup panjang juga dengan kekuatan yang hampir sama ini sudah area datar sudah mulai konsolidasi biasa kalau konsolidasi begini ada kalanya nanti akan mulai sedikit sedikit mulai berbalik karena tekanan seller sudah mulai muncul disana namun demikian tetap kita waspada mengingat tren utama tren panjangnya masih naik perang Rusia dan Ukraina juga belum selesai ancaman ekonomi dunia berkaitan dengan minyak berkaitan dengan pasokan barang-barang dari luar juga bisa dipastikan akan ada perubahan harga yang cukup signifikan sehingga tentu mempengaruhi pergerakan harga baik di emas maupun di USD nanti sesaat akan bergerak sangat-sangat ekstrim ya naik turunnya tiba-tiba bergerak naik tinggi kemudian turun lagi dengan cepat lagi ya jangan heran karena ada geopolitik yang sedang terjadi maka pinter-pinter pandai-pandai kita memanfaatkan peluang yang ada dari kondisi seperti ini mudah saja nanti kita bisa dapatkan peluangnya pertama yang terdekat kita lihat di sebelah atas ada level disana kenapa kita ambil yang di atas karena arah yang terdekat dari running menuju ke atas sudah di ujung atas kita ambil apa karena menuju ke atas ada level disana di levelnya ini kita tunggu saja dulu kita bisa ambil posisi koreksi atau kita tunggu next ya di atasnya baru kita ambil posisi by stop disana sudah mencapai angka 2000 ya kemarin sudah kita analisa juga kemungkinan terbesar akan terus bergerak di angka 2000 nah kemarin sudah mencapai harga 2000an sekarang pun sudah 2000an kemudian selnya kita taruh dimana sel stopnya ada low nya disini kita turunkan sedikit dibawahnya atau kita di ini ada body ada low dan taruh dibawah boleh untuk sel stopnya di 1992.92 ya pergerakan harian sudah mulai berkurang mulai berkurang dari sebelumnya yang panjang-panjang sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit nanti akan ketemu dengan titik normalnya harga normal kemudian kembali akan ada flash lagi ya lihat kondisi-kondisi terkini nanti kemudian dari dua sisi ini ya nanti bagaimana cara penerapannya oh seribu lebih jaraknya jaraknya cukup jauh kita tidak usah terlalu jauh mengambil jarak di atas kita turunkan sedikit lah kita naikkan ya bukan kita turunkan tapi kita naikkan jadi 95.28 biar potensi untuk kita profit pagi bisa kita dapatkan dengan lebih cepat disana kemudian ketika nanti dia masih bergerak naik ya sampai dimana kira-kira bergerak naiknya time frame kecil cukup jauh kita naikkan time frame di atasnya cukup jauh kita naikkan lagi di H1 ya di H1 kita lihat nah di H1 ada level disana kemudian kita coba ukur jaraknya oke di atas kita tentukan kita bisa ambil untuk cell limitnya ya cell limit di 0.12.77 nah cukup jauh cuma kita antisipasi saja kita bisa manfaatkan disana mengingat di atas cukup kecil kondisi time frame yang kecil tidak bisa masuk tidak bisa mengamati pergerakan sehingga harus kita perbesar nanti ketika dia betul-betul mendekati harga ini dengan sendirinya ketika kita zoom akan terlihat ya oke kita kembali ke yang di bawah dulu ya yang di bawah ketika nanti dia mulai bergerak turun kita ambil terdekatnya kita ambil terdekatnya cell stop disana targetnya dimana target cell stop kita bisa taruh di bawahnya kalau kita ingin yang lebih panjang kita taruh disini sekaligus kita bisa gunakan untuk limitnya by limit di 1.983.34 untuk manfaatkan koreksi yang ada kemudian ketika nanti dia turun apakah cell ini targetnya sampai di bawah terlalu jauh kita bisa targetkan mendekati level-level terdekatnya boleh ya apakah disini atau bahkan di ujung sini boleh ya target untuk cell stopnya atau nanti ketika candle baru sudah terbentuk ada petunjuk ada signal dari sana kita bisa manfaatkan untuk entry berikutnya ya karena ini cukup jauh dan petunjuk yang lebih dominan belum ada semuanya berada di ring antara ini maka kita uji dulu di antara ring di atas ini ya ketika masih berada di antara ini maka dia akan terus naik turun di antara ini ya salah satu breakout baru nanti dia akan lebih cenderung menuju yang lebih dominan itu oke ini yang bisa kita berikan untuk pagi hari ini meskipun hanya beberapa kita juga nanti update berikutnya sesuai dengan dinamika yang ada ya ya trading tidak harus setiap hari dapat profit yang sama dan jangan dipaksakan tiap hari harus wajib profit harus wajib profit karena tidak ada yang menjamin profit kita bisa setiap hari hanya saja kita berusaha untuk melihat peluang itu dari ciri-ciri yang ada dari kejar yang ada baru kita tentukan entry point kita selagi tidak mulai syarat dari bagian dari sistem trading kita maka lebih baik kita mengamati daripada terjebak di dalam pergerakan dan minus yang panjang terima kasih teman-teman semuanya selamat pagi salam profit dua arah terima kasih terima kasih terima kasih